Intro Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat pada Jumat siang kemarin menyambangi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal ini dilakukan guna memperkenalkan diri dan bersilaturahmi, serta membahas berbagai hal terkait pemilu mendatang. Disambut langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, pertemuan dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama satu jam. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rohmadi menyebut, terdapat beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan ini. Sementara poin utamanya adalah Partai Umat ingin memperkenalkan diri sebagai Partai Baru. Selain itu, Partai Umat juga turut menyampaikan gagasan mekanisme pemilu yang harapannya dapat didiskusikan kembali melalui forum-forum Muhammadiyah lainnya. Memperkenalkan diri, silaturahim sebagai Partai Baru. Dan juga, yang utama juga kami minta masukan, saran, kira-kira terutama aspirasi keluarga besar Muhammadiyah ini yang bisa kita berjuangkan lewat jalur politik. Alhamdulillah kami mendapat banyak masukan, terutama juga bagaimana melakukan approach ke masyarakat, juga pesan Pak Hidar bagaimana kita selalu mengutamakan persatuan umat. Jadi kira-kira seperti itu juga tadi di akhir, sempat kita sampaikan satu gagasan yang harapannya bisa disikulasikan di forum-forum Muhammadiyah, di kampus-kampus Muhammadiyah, tentang mekanisme pemilu. Menurut DPP Partai Umat, mekanisme pemilu di Indonesia perlu mengalami perubahan. Terhitung pada 2019 lalu, terdapat lebih dari 20 ribu laporan terkait pelanggaran tercatat di Badan Pengawas Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan adanya pembengkakan anggaran. Oleh karenanya dalam kesempatan yang sama, Partai Umat menyarankan konsep e-voting berbasis blockchain dapat dilakukan dalam pemilu mendatang. Tujuannya agar mekanisme pemilu dapat dikembangkan melalui desentralisasi. Dengan pertemuan tersebut diharapkan Partai Umat dapat menyebatani aspirasi-aspirasi masyarakat, khususnya dari keluarga besar Muhammadiyah yang perlu diperjuangkan melalui partai politik. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Aditi. Feefee. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.